Ada yang spesialisasinya mencegah kemungkaran, FPI bagian mencegah kemungkaran, ini mungkar, ayo cegah, ini mungkar, cegah Jadi kalau ada yang sewat sama FPI berarti dia pelaku kemungkaran yang tidak pengen dicegah Itu aja, gak pake betul juga betul Mawla ya salli wa sallim daiman abadan ala habib nikau Udah setengah sebelas ini mas, bagaimana? Terus? Tidak ada agenda ta'lim yang lain? Saya jangan dihentikan ya Baik, kalau gitu kita teruskan Baik, dua Awas hati-hati nih, hati-hati Solatnya ningkat Tahaju dikerjakan Doha jalan Syuruk tidak tinggal Cuman sayang, kualitas belum berkembang Apa diantara kualitasnya? Awas hati-hati Ada sindiran dalam Al-Quran yang halus tapi dalam Kata Allah Banyak orang sholat Tapi tidak memahami, tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya Saya tanya pada bapak ada yang ada di sini Yang kelihatan Dari sekian anda sholat Ribuan kali ruku, ribuan kali sujud Dari takbir sampai salam Pertanyaan saya, jujur tanyakan pada hati anda Berapa persen bacaan sholat yang sudah dipahami? Jangan-jangan selama ini sholat tapi gak ngerti yang dibaca Bagaimana sholat kita bisa khusyuh kalau gak paham yang dibaca? Bagaimana bisa menikmati sholat kalau gak ngerti yang dilakukan? Anda sholat urusan dunia saja kerja nih, kerja Kalau gak ngerti pekerjaan kan mustahil dikerjakan dengan benar Urusan dunia yang sementara sampai kursus training Ikut pelatihan Sekolah diikuti TK, SD, SMP, SMA Sampai ke S1, S2, S3, S4, kelupuk 2, dingin Sampai banyak diikuti Untuk paham kenapa sholat yang kita kerjakan tiap hari Sampai sekarang ada yang belum dipahami Pantas sholat itu tidak menghadirkan kehusyuhan Karena gak ngerti yang dibaca Cek Abu Dawal nomor hadis 857 Ini kata Nabi ini Sholat yang betul itu Di antara yang paling utama kita mesti mengerti apa yang dibacakan Sebab kalau kita gak paham yang diucapkan kata Nabi Ini baru takbir aja Setan itu udah memberikan was-was Gak percaya nanti ya Nanti buhur disini Antum sholat Ini pasti terbukti Sebelum takbir kita bisa fokus di begini Tapi saat tangan diangkat mulai takbir Allahu akbar Fayaqulu kata Nabi Begitu anda mengatakan Allahu akbar Maka setan berkata Ingat ini ingat itu Udhkur kada Udhkur kada Kalau gak percaya Lihat saat duhur nanti ini Begitu anda takbir Sebelum takbir biasa Begitu takbir Allahu akbar Tiba-tiba apa yang tidak ingin anda ingat Semua bisa ingat Kunci mobil ada dimana Handphone belum dibalas Miss call WA macem-macem Tadi selfie gak jadi lupa Oh muncul semua Muncul Bahkan kalimat saya ini Itu akan disebutkan lagi Jadi begitu anda takbir Kata setan hati-hati Kata Ustaz Adi Setan akan membisikkan supaya kamu ingat sesuatu Itu setan Hadisnya belum selesai Lihat ujung hadisnya Hatta La yashoran musalli Kamrak atan yusalli Sampai-sampai nanti Kata Nabi Kalau Nabi katakan itu Pasti terjadi Kata Nabi Nanti Ada orang sholat Tidak sadar Berapa rokaat Sedang menunaikan sholatnya Tuh Kalau Nabi katakan begitu Pasti kejadian Bahkan ada orang sholat Gak sadar Dia sedang sholat Berapa rokaat Subuh Itu cuma dua rokaat Tapi kondisi tertentu Bisa gak terhadar Ini rokaat keberapa ya Dan baru takbir dia Bagaimana cara mengatasinya Dicontohkan oleh sahabat Sayyiduna Abu Bakar Radiyallahu ta'ala Abu Bakar itu Kalau takbir saja Baca teman-teman Di antara cerita-cerita Orang-orang sholat Sahabat-sahabat Nabi Ada kitab itu Bagus Karangan Bahashim C.H.H.M.H.M.H.M.A.S.M.A.S.A.D. Beliau menulis 19 kitab Kitab keempatnya Namanya An-Nurul Mubin Fi Mahabbati Sayyidil Mursalin An-Nurul Mubin Fi Mahabbati Sayyidil Mursalin Bagaimana cara kita mencintai tapi ya Allah, saya mengatakan tiap hari dalam sholat, engkau maha besar tapi saya takut kalau tiap hari merasa besar dalam kehidupan, sombong dengan orang lain merasa paling hebat dari tetangga merasa paling hebat daripada yang lainnya merasa yang paling pintar, yang paling kuasa yang paling segalanya, takut Abu Bakar itu merasa paling khusyuh aja udah ketakutan jadi begitu mulai bertakbir, sudah gemetar tangannya begini Allahu Akbar gemetar ambil mirip, kita subur-subur sholat di luar di alun-alun, gemetar tangan karena memahami apa yang dibaca jadi kalau kita bicara hijrah sudah gak usah jauh-jauh dulu perbaiki sholat kita dulu tingkatkan kualitas, sebab kalau sholatnya udah bagus, orang yang sholatnya benar kata Quran, itu hal pertama terjadi pada dirinya, akan terjadi perubahan perilaku, Quran surah 29 ayat ke-45 inna sholatatan ha anil faksha saya tutup dulu sesi pertama disini, sungguh kata Allah orang kalau sholatnya benar pasti akan terbebas dari dua sumber keburukan jadi kalau ada orang yang karakternya buruk akhlaknya tidak mulia tidak memiliki adab itu artinya, mohon maaf ada satu diantara dua pengaruh ini tidak ada yang ketiga satu faksha faksha itu keburukan yang bersumber dari syahwat maaf, maaf, maaf kata-kata kotor jorok pornografi porno aksi LGBT itu faksha kalau ada orang tidak sholat kata-katanya kotor memang dia gak sholat tapi kalau antum sholat kata-katanya kotor senang mencelak senang berselisih senang mengejek itu tandanya ada yang salah dalam sholatnya saya tidak ustad insyaallah tidak alhamdulillah tidak seperti ibu yang itu tuh 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 yang itu tuh oh salah gak pernah jadi kalau ada orang sholatnya benar gak akan ada kemahasiatan seperti itu ustahil faksha yang buruk lihat berapa kali anda lihat handphone berapa kali ada gambar-gambar yang tidak bagus di handphone orang kalau sholatnya benar faksha ditinggalkan begitu buka handphone muncul iklan gak bagus ini gambar palingkan oleh anda bahkan lisan berkata Quran surah ketiga ayat 133 astagfirullah lihat tv tayangan gak bagus aurat muncul astagfirullah ganti channel palingkan itu baru sholatnya benar dan tidak akan terlambat antara mata dengan lisan buka tv tayangan gak bagus lisan astagfirullah tapi mata gak berpaling astagfirullah astagfirullah itu mau belum nyambung mungkar keburukan yang diingkari oleh hati sumbernya nafsu perut dengan akal perut korupsi mungkar awas hati-hati maaf berbohong mungkar mencuri mungkar menipu mungkar berselisi mungkar membunuh mungkar melanggar aturan mungkar antum mau taklim tapi melanggar aturan mungkar kalau sorot kita benar gak akan melanggar aturan yang benar diterapkan dalam kehidupan antum pakai motor nih pengen datang ke taklim tapi melanggar aturan dengan sengaja mungkar mungkar lampu merah diterobos mungkar polisi datang menunaikan tugas berhenti sim ada pak stnk ada mau kemana taklim tau ada lampu merah tau pak kenapa diterobos saya gak tau ada bapak itu yang salah paham ya jadi mustahil apalagi seperti sekarang terjadi banyak kekacauan yang tidak kita harapkan padahal solat kok bisa tiap hari orang nukai orang lain dengar kita cerita tembak orang Allahu Akbar bom orang Allahu Akbar ada yang salah dengan kalimat ini saya waktu kejadian di jalan tamrin tuh boom saya di lampung tuh jamaah lampung tanya ustaz apakah bom di jalan tamrin termasuk jihad fisabilillah saya bilang pak sependek pengetahuan saya jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah bukan di jalan tamrin jadi gak mungkin sudah jadi siap-siap kita siap baik dan insyaallah kalau masanya sudah tiba kita sama-sama baik maka akan terjaga dalam kebaikan bahkan akan mengelompok Quran surah ketiga ayat 104 ayat 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 ngajak pada kebaikan nanti ada kajian A kajian B ada yang ngajak tahajud call one day one juz one day one hadith ya di perkantoran sekarang sudah ngajak ayo beri pelaku benar sebagai pegawai muslim yang baik kebarkan senyuman macam-macam ada ada yang spesialisasinya mencegah kemungkaran FPI bagian mencegah kemungkaran ini mungkar ayo cegah ini mungkar cegah jadi kalau ada yang sewat sama FPI berarti dia pelaku kemungkaran yang tidak pengen dicegah itu aja gak pake betul juga betul kalau ada orang mencegah kemungkaran dia tidak suka artinya orang itu senang dengan kemungkaran kalau ada orang ngajak kebaikan tidak direpon artinya orang ini tidak senang dengan kebaikan sederhana tapi pesan yang kita sampaikan bagaimana mengajak kebaikan dengan cara yang baik bagaimana mencegah pada kemungkaran dengan meninggalkan cara yang mungkaran itu yang akan mulia menghadirkan nilai kebaikan dalam kehidupan sepakat sampai sini selamat menikmati 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 selamat menikmati